Saya Sanata Salasambila, disini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal pada masyarakat Tionghoa, cap gomeh pada materi biologi sistem pencernaan. Nah, disini ada modul ajar yang dimana untuk jenjang sekolah SMA, kemudian capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sistem pencernaan manusia secara mendalam, serta pentingnya menjaga kesehatan sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kata kunci, peserta didik mampu menjelaskan sistem pencernaan manusia, organ pencernaan, fungsi organ pencernaan, proses pencernaan, enzim pencernaan, gangguan sistem pencernaan, pola makan sehat, anatomi pencernaan, pencernaan mekanis, serta pencernaan kimiawi. Nah, kemudian ada pengetahuan dasar, dimana secara umum sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk memproses makanan agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan pengurayan makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil, yang kemudian diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, di sini mode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode problem basic learning atau PBL. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan fungsi utama organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, mendeskripsikan proses pencernaan mulai dari mulut hingga anus, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam pencernaan mekanis dan kimiawi, menganalisis peran enzim dalam proses pencernaan makanan, menghubungkan gangguan pada sistem pencernaan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap tubuh manusia, melakukan simulasi sederhana tentang bagaimana nutrisi diserap di usus halus, serta mengaplikasikan pengetahuan tentang pentingnya pola makan sehat untuk menjaga sistem pencernaan. Nah, kemudian ada pertanyaan panatik yang dimana bagaimana tubuh kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan setiap hari, apa yang terjadi pada makanan setelah kita telan, apakah makanan langsung memberikan kita tenaga, mengapa kita merasa lelah jika tidak makan dalam waktu lama, dan bagaimana makanan berperan dalam menjaga tubuh tetap bertenaga. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika organ pencernaan kita seperti lambung atau usus tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih. Nah, baik di sini ada video link terkait sistem pencernaan dan juga tentang kearifan lokal pada suku Tionghoa. Terima kasih. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang kearifan lokal pada masyarakat, suku Tionghoa, Canggome, Sistem Pencernaan. Terima kasih. Nah, di sini ada indikator pencapaian di mana siswa harus memahami konsep struktur dan fungsi organ-organ sistem pencernaan manusia, mengidentifikasi proses pencernaan makanan pada manusia mulai dari mulut hingga utus besar, kemudian mengidentifikasi peran enzim dalam proses pencernaan makanan serta menjelaskan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pendukung di mana sistem pencernaan itu adalah serangkaian organ dan kelenjar yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya juga ada beberapa organ utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, esofagus, pambung, usus halus, usus besar, hati, perang keas, dan juga ampedul. Nah, selanjutnya juga ada informasi pendukung tentang cap gome yang di mana akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imblek yang dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Perayaannya diawali dengan berdoa di fihara atau kelenteng, kemudian dilanjutkan dengan iringan kenong dan simbol serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional masyarakat setempat. Nah, istilah dari cap gome ini berasal dari bahasa Hongkian yang berarti malam ke-15. Nah, di sini ada video jelajah budaya Tionghoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.